Apapun kamu harus lebih taat kepada suami Tidak wajib tidak harus kamu sering ke orang tua Kalau kangen cukup doakan saja Ingat bahwa zaman Rasulullah pernah ada yang memerintahkan kepada istrinya Jangan bukakan pintu sekalipun itu adalah ayahmu Seorang suami melarang istrinya baik-baik dengan ayahnya Cukup doa saja, gak perlu yang lain kunjung pun gak boleh Bahkan kalau bapaknya menukil dari Nabi lagi berdosa Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Albah Jah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Buya Izin bertanya Jika suami diingatkan dan jawaban dari suami Tidak ada hubungannya rumah tangga dengan keluarga Dengan orang tua Jadi apapun kamu harus lebih taat kepada suami Tidak wajib tidak harus kamu sering ke orang tua Kalau kangen cukup doakan saja Ingat bahwa zaman Rasulullah pernah ada yang memerintahkan kepada istrinya Jangan bukakan pintu sekalipun itu adalah ayahmu Sampai-sampai saya mau terima telepon dari orang tua takut Dan kalau misal saya angkat jadi pertengkaran Karena katanya terlalu sering tidak ada pentingnya untuk berkomunikasi Atau sering-sering berkomunikasi Bagaimana Buya? Syukuran jawabannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilmu yang ilmu Bakin dan Nabi sangat jelas Dan semuanya indah Selagi tidak indah Pasti itu bukan ilmunya Rasulullah Seorang suami melarang istrinya Baik-baik dengan ayahnya Cukup doa saja Tidak perlu yang lain Kunjung pun tidak boleh Bahkan kalau bapaknya Menukil dari Nabi lagi berdusta Tidak ada Nabi ngomong begitu Kalau nanti ayahmu datang ketuk pintu jangan dibukakan Ini Hal-hal begini ini dinisbatkan kepada Islam itu kan Salah berguru itu juga bahaya banget loh Ada riwayat palsu dari Sayyidina Umar bin Khotob Cuman Ustadz banyak menghafal Misalnya apa Perempuan ini adalah syawirhum wa khalifuhun Dalam syawirhum Musarah dengan perempuan Lalu kau langgar dia Masa suruh musarah itu langgar Baginda Nabi bertanya kepada istri beliau kok Jadi ada beberapa Salah paham ya Di dalam urusan keluarga Kemudian dinisbatkan kepada Nabi Tidak mungkin Nabi melarang seperti itu Melarang masa muka pintu itu Ayahnya tidak boleh Ini ilmu apa Makanya berguru ini kadang-kadang harus benar Baca kitab setengah ngantau Ada satu kitab yang sangat masyur namanya Okudulijen Misalnya Bacanya salah juga bahaya Itu dikisahkan misalnya Ini sebutkan kisah Itu kisahnya adalah seorang Kurang lebihnya kisahnya begini Ada seorang mau berangkat perang Pesan mbak istrinya Wah istriku jangan kemana-mana ya Iya bang Suaminya pergi Tidak lama kemudian Ada berita Ayahnya sakit Akhirnya ayahnya sakit Diminta kalau kamu bisa kunjung kepada ayahmu Istrinya tuh sangking Mendengar pesan suaminya Pasalnya jangan kemana-mana Maka dia tidak pergi Tidak pergi Kemudian setelah itu Berita selanjutnya Ayahnya meninggal dunia Dikasih habar Dan dia juga tidak berani ke rumah ayahnya Tidak berani ke rumah Ayahnya Karena pesan suaminya Kamu jangan kemana-mana Sehingga suatu ketika Ada orang memimpikan bahasanya Ayahnya diampuni Karena kepatuhan seorang Anak gadis ini Ini kan bunyinya kan begitu jelas Bahasanya seorang anak gadis Patuh kepada suaminya Lalu gara-gara kepatuhannya Menjadi sebab Orang tuanya diampuni oleh Allah Cuman laki-laki yang otaknya kotor Itu dimaknai berbeda Suaminya ngelarang ke rumah bapaknya Dari mana bumi suaminya Kalau ada handphone Di telpon pasti bilang Yang kau berangkat ke ayahmu Yang dia orang jihad Cuman baca kitab setengah-setengah itu Jadi repot Mana suaminya ngelarang Itu suaminya Kalau tahu Masanya ayahnya sakit Pasti berkata Sayang Pergilah ke ayahmu Ini kan sifat kepatuhan seorang istri Bukan dilarang Tidak ada Cuman sekarang bunyinya dilarang Sampai ngetuk pintunya Tidak boleh Dari mana itu semuanya Mohon maaf Suami yang hebat Boleh berkata begini Istriku oleh ayahmu Kau diserahkan kepadaku Kau tanggung jawabmu Kemana pun kau pergi Harus izin kepadaku Kecuali kepada ayah ibumu bebas Begitu mungkin Bunyinya Jadi tolonglah hal-hal begitu Jangan Ngaji Yang bener deh Jangan Islam gak ngajarkan Masa orang anak gadis Jauh dari orang tua Memang Kepatuhan seorang anak laki-laki Kepada ibundanya Dan ayahandanya Tidak akan berubah Tidak akan bergeser Biarpun sudah menikah Seorang perempu Anak gadis Dari orang tuanya Berpindah kepaduannya Kepatuhannya pada suami Karena imamnya di rumah Kita harus memahami Kepatuhanmu Hayah istri Kepada suamimu Itu bukan berarti Kamu gak boleh berubah baik Dengan bapak ibumu Hayah istri Nah ini Kan salah faham Ini kan repot Ini biasanya Kalau ngaji Sambil geliwat Di belakang begitu Gak ngaji Setengah faham Ini bikin repot Orang-orang yang salah faham Nyeksa hidup Jadi anda harus patuh Bada suamimu Kepatuhanmu Nomor satu Bada suamimu Bukan berarti Gak boleh baik-baik Sama Ibu ayahmu Dan suami yang hebat Adalah yang akan Bantu istrinya Untuk berbuat baik Bapak ibunya Ayah kurang apa Ini makanya Pertanyaan Ada-ada Ada disini Ini pertanyaan itu Ada yang terjadi Nyata loh kayak gini Ini nyata betul Kayak ini Bukan sekali dua kali Banyak kejadian Ya kayak baca kitab Salah kayak Kudulijan salah bacanya Weng itu orang Berangkat jihad Dia gak punya handphone Sehingga gak tau Kalau mertuanya Bakal sakit Kalau ngerti Mesti ngomong dia Kalau ibu ayahmu sakit Kau datang kesana Ini jadi Tolonglah yang Yang bener deh Kalau ngaji itu Kadang-kadang Masa sama orang tuanya Harus jauh Gak ada Cukup doa saja Gak usah datang ke rumahnya Wah ini Suami Suami gak bener Maka kami ingatkan Hei suami Ajari istrimu Agar semakin hari Semakin baik Dengan bapak ibunya Kalau istrimu Adalah seorang wanita Yang patuh Dengan bapak ibunya Maka sangat mungkin Sangat mudah Untuk menjadi patuh Kepadamu Dan jika istrimu Yang baik Dengan bapak ibunya Dia wanita soleh Yang pantas Kau menitipkan Benih dirahimnya Hei istri Jangan larang Suamimu Untuk berbuat baik Dengan bapak ibunya Ingatkan Ajari Suamimu Agar semakin baik Dengan bapak ibunya Kalau dia menjadi Laki-laki soleh Baik dengan bapak ibunya Dia adalah Laki-laki yang hebat Baik Yang layak Untuk menitipkan Benih dirahimu Jangan saling melarang Ini kedunguan Ada seorang istri Dia begitu Kalau suaminya Laki transfer kepada Ibunya sendiri Langsung cemberut Waduh Itu namanya Jin pakai kerudung Gak boleh begitu Saya paling Marah Mudah-mudah begitu Justru rayuan Dahsat adalah Coba Kalau orang ngerti cinta Itu orang-orang bertanya Begini Orang kayak begini Itu bukan yang bertanya Orang meyakinan Tidak ngerti Cara bercinta Bercinta itu indah Contoh saja Anda seorang istri Belanja sama suami Setiap kali belanja Anda beli-beli Satu gula Satu kilo Suami selalu berkata Sayang Tambah satu lagi dong Beli minyak goreng Anda satu kilo Suami Anda Mengatakan Satu kilo lagi sayang Setiap Anda beli sabun Tambah lagi Anda bingung bang Untuk apa Sudahlah sayang Beli saja Akhirnya tetap beli Jadi double Dua Sampai di rumah Anda merapikan Barang belanjaan Anda Selebihnya Anda tanya Abang ini mau diapain Kata suami Anda Dibungkus sayang Oh dibungkus Iya Setelah dibungkus Terus mau diapain bang Mau saya kirim Kirim kemana bang Ibu Ibu siapa Ibu abang Ibu abang kan meninggal Ibumu sayang Ibumu sayang Ayo Apa yang terjadi Jatuh cinta Orang kok ngerayu Nggak ngerti Kok ada bodoh Dalam bercinta Dilarang Nggak boleh Ketuk pintu Nggak boleh Ayahmu Ketuk pintu rumahmu Nggak boleh Buka pintu Ngenes ya Apalagi ayahnya Adalah orang yang sangat Baik dengannya Ini hidup kok aneh Itu nyata loh Yang gini-gini Model begini itu ada Itu yang salah ngaji Tadi itu Termasuk dinukil dari Sayyidina Umar bin Khotob Kata Sayyidina Umar Ngajari Perempuan itu Boleh kau ojak musyawrah Tapi harus kau langgar dia Pokoknya Kalau pengen jadi laki-laki Sukses Semua pendapat Perempuan adalah kau langgar Itu kata Sayyidina Umar bin Khotob Ya Ustaz Ngantuk kau ini Masa Sayyidina Umar Ngajari begitu Jadi memang Salah belajar itu Repot banget Semoga Allah Berikan tentunya Badan kita Hidup rumah tangga itu Saling tolong-menolong Dalam kebaikan Itulah keindahan Suami mendukung Istrinya berbuat baik Kepada bapak ibunya Istrinya mendukung Suami berbuat baik Kepada bapak ibunya Lihat Yang ada adalah kasih sayang Ke ruah mertua enak Ke rumah sendiri Istrinya juga enak Indah begitu Biarpun membuka Ngetuk pintu Jangan dibukakan pintunya Ayahmu Loh Ini Aneh sekali Begitu tuh Pasti Waduh ya tuh Rengantuan begitu tuh Makanya kalau ngaji itu Malaik Jangan main handphone Yang serius Kalau belajar itu Biar masuk ke hati Gitu loh Ini saja Hidup harus indah Ya Mbak Allah Wallah alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi